Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial bagus banget, penting banget buat kamu ketahui Judul video kita hari ini adalah Cara Download, Install, dan Setting VMware Workstation 17 Kawan-kawan, kamu ingin punya 2 atau 3 atau bahkan 4 Windows Mungkin juga Mac atau Linux di satu komputer Gampang sekali caranya teman-teman Kamu cukup install VMware Workstation, sekarang itu yang sudah 17.2 ya Baik itu yang Pro maupun yang Playernya Mau tau cara Download, kemudian Install, dan kemudian kita Setting VMware Workstation 17 Tonton video ini sampai selesai, let's get started Kawan-kawan, kamu baru melihat video saya Kamu baru mendapatkan channel saya Please, bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, kamu jangan lupa dong Tekan icon bell-nya agar kamu dapat notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian, salah satu keunikan, salah satu keuntungan daripada memiliki VMware Workstation itu Kamu bisa mempunyai 2, 3, 4, 5 Windows dalam satu komputer ataupun laptop teman-teman Nah sekarang, tanpa lama-lama kita langsung saja mendownloadnya ya Buka saja browser kamu, saya nggak tahu kamu mau pakai apa Kali ini saya menggunakan Chrome lah Supaya kamu tidak bosan kok pakainya Microsoft Edge melulu Saya buka ini teman-teman, hari share Nah disini teman-teman, kamu tuliskan saja download VMware Workstation Download, ini sudah ada, download VMware Workstation ya Kita enter teman-teman Nah disini teman-teman, ini ada 2 pilihan Kamu lihat sini ya, ini ada 2 pilihan Ada yang Pro-nya, Workstation Pro Ada juga yang Playernya, apa bedanya ini yang Pro berbayar tentunya Yang ini Workstation Playernya tentu saja yang gratisan Saran saya teman-teman, kalau kamu ingin mencoba selama 30 hari yang Pro ini Kamu, pokoknya gini lah, kamu mau pakai yang Player nantinya atau yang Pro Saran saya kamu pakai yang Pro Kamu download yang Pro ini Setelah 30 hari, kamu nggak suka atau kamu nggak punya uang atau gimana Jadikan saja jadi Playernya teman-teman Ini hanya fitur saja yang membedakan Semuanya sama, kecuali fitur tentunya Kita coba masuk ke Mary teman-teman Saya ubah dulu ya, darknya menjadi yang light, yang putih saja Kemudian disini, kamu lihat sini ya Ada yang untuk Windows, ada juga yang untuk Linux Karena kita menggunakan Windows, saya menggunakan Windows teman-teman Kita pakai yang ini, download now Nah ini dia sementara mendownload teman-teman Kamu lihat sini ya, di bawah sini Ini besarannya sebanyak 608 MB Nah karena saya sudah punya teman-teman Baru-baru saja 5 hari yang lalu saya downloadnya Sekarang saya pause saja supaya saya punya video nggak terlalu lama Bukan saya pause, saya cancel saja ini Saya cancel, ya batalin saja Sekarang kita lihat yang saya sudah download teman-teman Lihat sini ya, saya tutup saja ini Saya buka yang saya sudah download, ini dia teman-teman Kamu lihat sini ya, ini besarnya 622 MB Bahkan ini lebih besar lagi Nah setelah kamu downloadnya, sekarang langsung kita install sama-sama teman-teman Kita install ya Yes Ini butuh waktu lama teman-teman Karena dia besarnya itu 1,5 GB kalau nggak salah Kita next-an saja Kita accept, kita terima ini teman-teman Terms and condition-nya, persyaratannya Next lagi Nah ini install Windows Hyper-V Nah kalau ini, nah ini yang saya sudah bilang saat ini teman-teman Install Windows Hyper-V platform Ya automatically Kalau kamu tidak ingin workstation kamu lambat teman-teman Kamu jangan cek ini Kalau kamu cek ini berarti dia nanti akan melambat jadinya Jadi kamu ini biarkan saja Lalu kamu next-kan Nah di sini teman-teman Kamu terserah kamu mau pilih di mana Ya Kalau kamu masih ada Kalau kamu masih punya cukup banyak DC Kamu taruh aja DC lah Nah kebetulan DC saya masih ada 179 GB Di DC saya ada 128 GB Saya taruh DC aja teman-teman Nggak apa-apa Kita next-kan Oke nggak ada masalah ini Dia sementara cek update Next Desktop Oke boleh Next lagi Install Kita tunggu sampai selesai teman-teman Ini butuh waktu ya Nggak lama sih Paling bentar 3 sampai 5 menit lah Mudah-mudahan cuman Di bawah 3 menit lah Nah ini udah tidak ada teman-teman ya Belum selesai Tapi sudah ada disini Kamu lihat sini ya Sebelah kiri Ah Ternyata nggak sampai 2 menit teman-teman ya Ya Tapi itu sih tergantung Daripada spek Kamu punya laptop Kebetulan Atau desktop ya Kebetulan saya menggunakan Laptop ini teman-teman Nah Kalau kamu misalnya punya license-nya ya Langsung bisa kamu kasih masuk disini Ya Jujur saja saya punya teman-teman Ya Saya punya di desktop saya Ini hanya coba-coba Bukan hanya coba-coba Ini hanya tutorial saja Saya memiliki license-nya ya Nah kita sekarang gini Kita skip dulu ini Kalau kamu nggak punya ya Kamu berarti skip aja teman-teman ya Kita finish Udah Ini udah selesai teman-teman ya Sekarang Kita tinggal setting-settingnya teman-teman Ya Supaya kamu tahu nih ya Supaya kamu tidak merasa Udah ternyata berat Begini-gini Kita buka langsung Ya Ini teman-teman Workstation-nya Nah Kamu lihat sini ya Dia minta lagi saya untuk memasukkan Saya punya license Nah sekarang Kamu pilih aja ini aja I want I want to try Virtual Workstation 17 For 30 days Jadi saya ingin mencobanya selama 30 hari Kamu sudah lihat Ini 30 hari ini sangat Generous banget Ini sangat murah hati banget Baik hati sekali teman-teman Biasanya kan rata-rata aplikasi itu paling bantar 7 hari Bahkan ada yang cuma 3 sampai 4 hari saja Ini 30 hari loh Kamu bisa evaluasi ya Ini bukan main Kita continue Finish Nah ini dia Ya ini dia teman-teman Kamu lihat sini ya Nah kamu lihat sini Ini saya sisa 25 hari Karena saya sudah pernah menginstall sebelumnya Nah kamu lihat sini ya Kalau kamu mau get license silahkan Kalau mau enter license Kalau kamu punya Sebenarnya saya punya Tapi saya nggak perlu kasih masuk disini teman-teman Oke sekarang Ini yang paling perlu setting-settingannya teman-teman Ya agar kamu tidak merasa menyesal Agar kamu tahu banget apa yang kamu harus lakukan Kita masuk sini teman-teman Jadi kamu masuk edit teman-teman Masuk edit sini Kemudian kamu masuk preferences Ini sama dengan settingannya Ya kita buka ini Nah disini teman-teman Yang paling perlu sekali Kamu lihat sini ya Ini inputnya Ya lalu ini hotkey-nya Ini display-nya Ini unity-nya Ini USB-nya Ini update-nya Kalau kamu mau update secara otomatis Silahkan kamu pilih ini misalnya Terus kamu nilai sini Ini feedback-nya Ini memory-nya Nah memory-nya ini tergantung Kamu mau naruhnya berapa Kalau bisa cukup Kamu ikuti saja ini teman-teman Ya default-nya Bawannya ini Lalu priority-nya Ya ini priority-nya Kamu mau take snapshot atau apa Lalu ini device-nya Ini kita belum Menginstall Windows Ya nanti kalau kamu sudah install Satu Windows lagi teman-teman Disana juga akan ada lagi Settingan yang terbarunya Untuk Windows tersebut Terserah ya Disini kamu bisa install Windows 7 Windows 8 10 Bahkan Windows 11 lagi Kebetulan kamu tahu Lihat sini teman-teman ya Saya menggunakan Windows Saya menggunakan Windows 11 Kamu lihat sini Ini Windows 11 teman-teman Ya kamu tahu lah Ini Windows 11 Nah rencananya teman-teman Saya akan menginstall disini Ini juga Windows 11 juga Atau mungkin juga Windows 10 Terserah saya lah Yang jelasnya Ya di desktop saya Yang saat itu Saya install Windows 11 Itu beta channel teman-teman Nah disini Rencana mungkin saya akan Menginstall Yang namanya Dev channel Kamu lihat sini lagi Kita lihat sini lagi kembali teman-teman Ya ini sudah Sudah selesai Nah yang ini teman-teman Yang VM ini Nanti kalau kamu sudah memiliki Windows disininya Ya apakah itu Windows 10 atau 11 Tadi saya sudah bilang Baru disini nanti akan ada lagi Yang namanya Settingannya Ini ada bacaan setting Lihat teman-teman disini ya Kamu lihat sini setting Jadi settingannya itu Mau berapa gigabyte RAM Yang kamu mungkin berikan Dan dan sebagainya Dan dan sebagainya Nah karena ini masih kosong Teman-teman Nanti kita akan lanjut Bagaimana cara install Misalnya Windows 10k Windows 11k Windows 8k Atau Windows 7 Di VMware Workstation ini Jadi saya kira cukup ini teman-teman ya Jadi kalau kamu masih ada pertanyaan Ya ini Nanti kita akan membuat ini ya new virtual machine ini Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya video kita hari ini Cara download, install, dan setting VMware Workstation 17 Baik itu yang pro maupun yang playernya Saran saya kalau kamu ingin mendownloadnya teman-teman Kamu download yang pro-nya Ya meskipun nanti pada akhirnya kamu ingin berubah pikiran Ingat kamu punya 30 hari untuk mencoba yang pro-nya Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar video ini Ataupun tutorial ini kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh